eh sebenernya saya lebih tertarik di IPS social tapi my father force me buat IPA karena bisnisnya di bidang IPA papa bilang gini, pilih IPA atau mending kan gak usah sekolah dia bilang kayak gitu tiga kali cheating? apa itu? minggu lalu kayaknya kita masih boleh bawa hp ke kantin ya untuk scan qr kan sekarang udah gak boleh? kenapa? karena denis dia kenapa? kumpulin nyawa dulu gitu oh jadi pas bangun itu masih main hp oh enggak enggak, kayak duduk kayak nah gitu, duduk kayak neluh kayak, aduh sekolah lagi Peter itu bangun dan melamun 10 menit itu sejak TK atau apa? dari dulu sejak lahir? sekolah itu penting karena butuh itu kan ya sertifikatnya kan untuk masuk uni, dapat kerjaan tapi konten yang kita belajar itu gak terlalu penting sepertinya sekolah itu bukan prioritas terakhir kita pertama kali, saya tuh dengar Owen yang sounding ke saya Sir, when are we going to do podcast? oh itu kayak bohong aja sih Sir, kayak main-main sih oh main-main aja kan banyak orang kan minta kayak mau podcast gitu kan jadi kayak, oh lucu aja jadi tertanya-tanya, Sir, Sir, kapan podcast Sir? tapi gak ada benerintentional podcast pasal sih, setahu saya ya kalo anak-anak kasih kode-kode untuk mau podcast biasanya bener-bener main kan? cuman tuh agak malu untuk langsung portal gimana ya? podcast tuh kayak gak berguna sih setelah jadi kayak agak pun kalo jadi live tuh kayak malu-malu juga coba direken lagi di ujung aja lagi-lagi ah lagi-lagi ah lagi-lagi ya oke terus waktu itu saya pikir oh ya, i think it's a very good idea that Owen can speak up ya in the podcast and then saya tanya lagi Owen, do you want to invite two of your students, two of your friends to join the podcast as well? terus kan Owen bilang topiknya apa? problematic students oh iya 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 mohon bilang siapa lagi dua lagi temennya diajak kayak exe terus muscle langsung namanya excel terus siapa lagi satu lagi Terus Owen bilang bilang apa? nggak ada cuman berdua aja tapi pita udah mulai-mulai jadi problematic jadi disulai aja iya 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 thereus eh kenapa pita yang kamu ada disini? karena pita aku juga benernyaku antcomplika oh beneran oh eh nah sebenernya kan dari bulan lalu Kalian udah ngomong salah satu. Cuman saya tuh udah ada kepikiran. Cuman saya tuh belum berani untuk undang kalian. Saya tunggu. Kalian udah ada perubahan belum? Kalau sudah ada improvement, baru saya undang. Tapi kalau belum ada improvement, masih gitu-gitu aja. Kan juga saya nggak mau bikin kalian populer. Tapi populer karena nakal juga kan. Berarti udah ada improvement. Nah, sudah ada improvement. Bagus dong. Bagus dong. Walaupun tipis. Oke. Nah, terus saya mau bacakan. catatan saya. Kemarin saya udah interview guru-guru ya. Aduh. Nah, supaya saya tidak. Aduh. Excel, poinnya. Excel, tebak. Poinnya berapa, Excel? Empat puluhan. Empat puluh tiga. Oke, oke. Empat puluh tiga. Dosa pertama itu adalah bad word. Aduh. Bad wordnya seperti apa, Excel? Gimana ya? Oh, nggak usah dibahas, Pak. Oke. Bad word itu saya mau tahu sih. Di sekolah ini bad word itu kayak... Apakah sebut nama hewan kayak apa itu udah bad word? Enggak, sebetulnya biasanya kayak guru-guru kita bilang kayak... Contoh ya. Kayak... Pas lagi e-sport kan bilang lah. Kan wifi-nya nggak lag. Jadi... Kayak... Oh, wifi ini kayak goblok atau apa gitu kan. Itu langsung udah kehitung. Kayak goblok, bodoh, atau apa. Kehitung. Oke. Excel, kemarin waktu itu bad wordnya juga karena itu? Karena gaming? Bukan kan? Bukan, bukan. Kayaknya di kelas kan? Saya jarang bad word deh. Oh, jarang. Tapi pernah? Yang lebih sering bad word. Dan itu hanya pas main game aja? Bukan... Bukan belajar fisika? Enggak, enggak. Gubel gitu kan? Bukan, enggak, enggak. Enggak. Bukan, bukan. Jadi cuma karena game? Iya. Oke. Nah, terus Excel lagi. Tiga kali cheating. Apa itu? Tidak cheating. Cara Excel cheating gimana? Pake kertas kecil, terus coba dibuka karena enggak belajar. Terus belajarnya susah banget. Terus waktu itu pernah karena covid kan? Seminggu atau dua minggu. Setiap hari remedial loh. Terus mayonya, wah pusing banget, enggak bisa. Jadi cheat. Oh, cheat. Pake kertas. Jadi ketahuan sama Mr. Jackson. Bukan. Siapa? Di fakulti. Enggak tau gurunya siapa. Tapi ketahuan ini. Tunggu, Excel cheating-nya itu pas remedial? Iya. Pas liat tes, tidak ada cheating. Pasti gak berhasil jujur. Pas remedial, cheating. Oke, subjeknya apa Excel kemarin? Biology. Chinese. Satunya sebenarnya itu bukan cheating sih. Apa tuh? Kan itu civic. Ah, civic. Terus burunya bilang pake gambar yang sama enggak apa-apa. Terus karena ayah gak ada gambar, ayah pake gambarnya Nelson. Tapi description-nya semuanya diganti. Tapi tetap dibilang cheating. Padahal gurunya udah jelas-jelas bilang gambarnya sama enggak apa-apa. Bukan cheating, plagiarism tuh. Iya. Plagiarism. Oh, oke. Tapi Excel copy gambarnya sih. Iya, gambarnya doang. Dan Nelson ada kasih gambarnya dia ke Excel. Dan itu tes? Bukan. Bukan apa itu? Project. Project. Oh, project. Oh, iya, iya, iya. Oke, deh. Terus, Maxo pernah enggak cheating tapi tidak ketahuan? Enggak. Bersambung. Enggak. Oh, cuma cheat yang pernah tuh Chinese. Itu kayak 30 sekat itu the test, terus ketahuan. Maksudnya kita semua baru murai kan, Sare. Baru mulai. Dia keluarin kertasnya langsung, gurunya langsung liat. Samping dia, dia tarik kertasnya kuat, dia langsung ngerobekkan. Oh, kertasnya besar. Kecil, kecil. Kertasnya ketahuan. Gurunya samping dia, dia tarik umat. Owen, Owen tau karena Owen duduknya samping sampai Excel? Enggak, aku kayak lumayan jauh di corner, jadi kayak kelihat semua orang ketahuan-ketahuan langsung. Owen aja bisa lihat dari jawab lagi gurunya yang di sampingnya, ya? Iya. Kalau punya aku sih... Nanti lah ya, kita ngomong. Terus, Excel pas dulu online satu setengah tahun, pasti sering cheating dong? Kan online. Ada lah, pasti. Ada pasti, dan itu aman-aman aja gitu ya? Pernah ketahuan. Hah? Emang cara ketahuannya gimana? Karena sama, matematika. Oh, jawabannya sama. Dan cara jalannya juga sama gitu? Iya, iya. Oh, oke. Mungkin dulu enak ya pas online-nya. Iya. Bisa itu ya. Sekarang udah susah ya. Oke, terus... Tapi sekarang udah tobat Excel cheating-nya? Udah nggak cheat dong. Oh, udah nggak cheat. Tapi nilai-nilai itu? Oke, selain... Gini, kalau cheat itu kan kita punya hukuman... Apa? Nilai langsung 0. Iya. Oke, nilai 0, nggak ada remedial. Bener ya, nggak ada remedial ya? Iya, iya. Oke, terus langsung pengurangan 10 poin. Iya kan? Excel 3 kali cheating berarti udah 30 poin minusnya. Ya kan? Jadi, kalau yang belum tahu, di sini itu ada 100 poin. Tiap tahun riset. Kalau sampai 0, berarti nggak ada kelas ya? Terus, kayaknya kalau 30 atau 35 itu panggil orang tua. Bentar nggak sih? Ada angka berapa yang kita udah panggil orang tua? Kemarin pas punya AI masih 56-an udah panggil orang tua, nggak salah. Oh, oke. Oke, udah panggil. Jadi, untuk siap-siap gitu ya? Oke, nah. Nah, Excel yang bagus tuh adalah Excel tidak pernah telat. Iya dong. Beda dengan... Terus selalu on time dong. Beda dengan Peter. Tapi nanti mitra yang kita bahas. Iya, iya. Excel kenapa nggak pernah telat? Karena... Karena saya expect Excel pasti telat. Maksudnya, untuk student seperti ini gitu loh. Tapi kok nggak pernah telat? Apakah karena numpang dengan Nelson atau gimana? Bukan, Nelson yang numpang sama saya. Oh, Nelson numpang sama Excel. Kalau Excel terlambat, berarti Nelson juga terlambat. Harusnya. Oke. Mungkin ada semacam beban gitu ya untuk on time gitu ya. Karena ada... Bukan sih. Oh, bukan? Nggak mikirin sih. Tapi kayak... Lebih baik nungguin orang daripada ditunggu. Jadi, be on time. Peter, dengerin tuh dari Excel. Coba ulangin Peter tadi dia ngomong apa? Lebih baik apa? Lebih baik... Apa ya tadi? Menunggu orang daripada ditunggu. Oh, iya, iya. Oke. Dengar Peter ya. Nah, terus. Oke, lanjut lagi ya. Asal-asalan kerja tugas. Apa? Jadi, mungkin tugas tuh ya... Waktunya misalnya harusnya setengah jam atau satu jam. Di bantai habis dalam waktu lima menit. Oh, iya. Hasilnya juga asal-asalan. Bener, Excel? Tugas apa ya? Ya, mungkin bio. I don't know. Physics. Chemistry. Rata-rata tugas kayak gitu biasa ada di-discuss. Oh, discuss. Terus, biasa juga kalau nggak ngerti minta sendriko bantu. Oke. Karena yang saya lihat itu yang saya mungkin guru-guru nggak lihat itu adalah Excel itu kerjakan cepat-cepat lalu waktu spare time-nya itu dipakai buat hal yang ya, aneh-aneh lah. Entah di laptop ngapain lah. Tidur lah. Karena kemarin waktu saya masuk kelasnya Excel kan Excel lagi tidur. Itu pelajaran itu Mandarin kan? Tapi Chinese, nilai saya di Chinese tuh bagus loh dari kelas 9 atau kelas 10 selalu 100 di rapot. 100? Iya. Skill, skill, knowledge selalu 100. Skill semua kita tinggi, sir. Knowledge kemarin paling jelek aja 96, 98. Jadi Mandarin saya oke lah. Oke. Karena gini, waktu saya podcast dengan jujur mereka mereka tuh bilang sejak Petrus Cup mereka nggak pernah remedial, nggak pernah tugasnya, ini selalu on time. Habis podcast, besoknya saya sama guru-guru benarkah? Guru-guru bilang enggak. Enggak. Kemarin yang Chinese termisat itu nolik saya, eh, nolik saya 50-an karena kalau nyontek kan. Oke. Tapi skillnya 100. Benar ya, Bitar sama Awan ya? Benar, 98 ya. Oh, 98. Berarti kalian bisa ngomong Mandarin dong? Oh, enggak. Enggak. Terus kok bisa dapat 100? Saya bisa, mereka enggak tahu ya. Sehingga aku, skill itu untuk tugas kan, dan knowledge kan untuk tes. Kalau tugas kan lumayan gampang, tapi kalau tes itu lumayan susah karena butuh ingat banyak barang kan. Oh, oke. Tapi, term dua, math saya so far enggak pernah remedial. Terus kemarin dapat A. Eh, kemarin? Di paper 2. Oh. Enggak, enggak, sir. Jadi kayak gini nih, sir. Kan full mark kan kayak 70 kan. Kalau udah dapat 40-an, segitu udah dapat A. 40-an itu kayak 60 atau 50. Nilainya. 50-an. Iya, 50-an. Udah dapat A dah. 50 itu udah A? Iya. 50 dari 100? Itu karena hitung sama, gabungin sama paper 4 juga. Jadi kalau paper 2 dapat 50, dan paper 4 lumayan tinggi itu tetap A. Oh, jadi maksudnya A-nya Excel tuh enggak mencerminkan dia bagus gitu? Oh, tapi dia tetap dapat A. Average dia tuh 50-an. Untukkah ada undang Owa nama Peter? Kalau enggak kan sih iai aja gitu. Enggak, tapi di paper-nya A. Oke, oke, yaudah. Terus, Excel tiap hari cuma bawa tablet. Enggak bawa pen, enggak bawa. A-phone juga. A-phone juga. Kenapa itu? Kan kita not taking, terus kerjain tugas semua bisa luat iPad kan. Jadi sekolah cuma buat biasa dompet, iPad, sama HP. Oke. Kalau aku sih, aku tinggal semua buku di kelas kan. Oke. Pen, Excel pinjam sama teman. Iya. Oh, yaudah. Kajak itu tetap yang parah loh. Kali sekolah kenapa enggak bawa pen, Sil enggak bawa pen, katanya. Beli sendiri di TU. Sampai sekarang juga enggak ada bawa pen. Iya. Terus pen pinjam sama siapa Owen? Biasa Elvira, Tanda, Delbert, atau Viola. Kok enggak pinjam sama Excel? Excel juga enggak ada bawa. Excel enggak bawa. Oke, oke. Tapi kalau Peter ada. Ada, ada. Tapi karena dipakai sama Owen, diambil semuanya. Jadi tinggalin di atas bija. Jadi pas datang tinggal ambil. Kan enggak bisa bawa pen, taruh di locker kan? Iya. Enggak bawa kunci locker. Lupa terus. Itu kan locker enggak bisa dikunci. Kan isinya cuma pen, buku gitu kan. Enggak ada yang mengambil lah gitu kan. Jadi kalau isi kalian taruh itu laptop. Tapi kalian ke depannya tetap akan bawa tab terus. Sampai kelas 12. Ini sejak kapan kalian cuma bawa tab? Sejak kelas 11. Pas udah, pas udah, apa? Pas udah it on site. Tapi sebelum covid, tetap kalian enggak ada bawa tas lah ya dulu. Oke. Oh enggak? Saya dari kelas 7 enggak pernah bawa tas. Oh. Semua barang taruh di locker, terus ke sekolah. Cuma bawa HP dulu berarti. Sama laptop. Oh. Laptop. Laptop. Oke, bawa laptop, bawa HP, dan shit. Enggak ada buku, enggak ada buku dalam tas. Terus Excel kan perlu juga dirumah belajar dong? Iya, harusnya sih perlu. Terus Excel enggak apa yang nanya habis pulang sekolah? Tidur, main HP. Dulu pas masih aktif main basket, main basket di klub. Cuma capek dah. Oh, capek. Oke, tunggu. Pulang kan udah jam 3 nih. Mungkin sampai rumah jam 3.30. Habis itu tidur? Enggak. Main HP biasa. Main HP kan kayak scroll apa? TikTok, IG gitu. Iya, atau main laptop dulu, tapi sekarang udah enggak main game. Dulu masih main game. Sampai jam 5? 5 apa? 5 sore. Enggak. Sampai jam 12 malam kali. Biasa? Terus subuh. Itu normal. Normal sih, iya. Normal bagi kalian? Iya. Pitor juga normal itu? Dulu, iya. Dulu malah sampai jam 3. Cuma sekarang udah enggak main game lagi? Enggak, ini bukan game loh. Ini dibilang main HP cuman... Enggak, itu pas main game sampai malam. Dulu, sekarang udah enggak. Sekarang udah enggak. Kalau sekarang? Abis pulang sekolah kan masih main. Kalau biasa mandi sore jam 5. Terus kalau lapar jam 6, jam 7. Order go food. Terus... Tunggu, di rumah enggak ada yang masak? Ada kadang, tapi kurang suka. Kan Excel bisa masak? Malas, sir. Oh, malas. Not worth it. Kayak... Masaknya 1 jam, makannya 10 menit. Oke, oke. Nah, habis itu... Habis makan, terus malamnya jam 8, jam 9? HP lagi. Ngapain ya? Sekarang pas dipikirin kayak malah enggak tahu. Karena pas Excel mikirin sekarang ya. Kalau Excel listkan jam-jamnya dengan kaitan Excel. Mungkin Excel kayak banyak habis wasting time untuk hal-hal yang enggak penting. Benar enggak? Kalau kita listkan benar-benar ya. Tapi kalau kita tidak listkan, kayaknya kita main HP bentar 10 menit. Eh kok udah 1 jam, 2 jam lewat ya. Udah kita enggak ada mikirin. Tapi kita listkan benar-benar. Itu sebenarnya waktu yang panjang yang kita habiskan untuk hal-hal yang tidak penting. Is that correct, Peter? Iya. Kalau kita listkan ya. Ya, Owen ya? Iya, iya. Tapi sebenarnya main HP juga sambil learn. Karena bukan learn tentang school subjects. Tapi kayak... I'm interested di things kayak financial gitu. Oh, oke. Terus belajar dari internet. Oke. Kalau konten-kontennya yang oke-oke sih ya enggak apa-apa sih. Cuman namanya too much games. Terus lihat TikTok. Kita udah semua... Kita bertiga udah main game. Udah, makin lama tuh makin boring aja gitu. Dulu sehari bisa 12-16 jam main game. Jadi kayak no life banget. Oke, oke. Sekarang kalian udah nyadar itu wasting time gitu ya? Bosan aja. Bukan, gak ada excitement lagi main game-nya. Udah bosan. Sekali main kayak bosan banget. Gitu-gitu aja. Iya. Dulu main apa? Mobile Legends? ML, PUBG, Valorant, Minecraft. Dulu pas... Jangan-jangan COVID. Iya, itu Mobile Legends terus ke Valorant. Follow CS. Roblox enggak? Roblox. Roblox enggak. Ada kan? Ada. Gue juga ada. Lo semua sama Nielsen. Oh, ya ada. Roblox tuh kan buat anak-anak kan? Anak-anak SD gitu kan? Kayaknya kalau SMA udah... Enggak lah. Siapa yang main Roblox? Tapi, dari game kita bisa earn money loh. Iya. Iya sih. Kita pernah... Dari Minecraft... Berapa ya? Sampai... 20 jutaan ada. 20 jutaan ada. Tapi dalam waktu berapa lama? Hmm... 3 tahun. Nggak lah. Gue mau lama banget. Berapa bulan aja? 1, 2, 3. Tapi kan enggak bisa konsisten dong. Enggak karena inflation rate-nya tinggi. Iya. Dari coin-nya. Iya. Karena enggak bisa konsisten. Baling sekali-sekali. Iya. Sekali-sekali. Terus berikutnya, Excel sering sakit? Iya. Saya lemah, saya. Kalau biasa adik saya sakit, saya langsung sakit. Adik mana? Ah, Excel punya adik ya? Iya. Oh, adik yang kecil banget. Kecil, iya. Kalau dia sakit, Excel... Pasti sakit. Padahal, jauh loh. Apa kamar dia di lantai 3, kamar saya di lantai 2. Oh, kayak flu gitu ya? Benar-benar enggak pernah... Hampir enggak pernah ketemu, tapi... Kalau dia sakit, pasti kena juga. Oke, oke. Karena gini, waktu Excel bilang Excel lemah, mereka semua ketawa gitu. Maksudnya apa? Entry body sign. Owen, coba Owen cerita. Maksudnya apa? Dia lemah itu lemah alasan doang atau tidak? No comment lah, ya. Kayak gini, Excel, Excel kan Excel lemah nih. Iya. Tapi mau tanding basket, gimana tuh? Istirahat yang cukup. Iya. Terus, jaga protokol kesehatan. Buat kalian yang... Ini nih, biasa makan, enggak pernah cuci tangan, ha? Ini mereka nih? Iya. Kemarin makan pizza, enggak pernah cuci tangan. Ada. 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 Ada host lah ya. Enggak. Biasa... Kalau ada cerita toh, pengen tiba-tiba kamu ambil. Aku enggak pernah. Tangannya kotor-kotor. Oke, oke. Nah, terus... Kan Excel bilang kalau mau tanding basket, mesti istirahat yang cukup. Iya. Kenapa kalau sekolah enggak istirahat yang cukup? Menurut saya sangat ma'awan ya. Haa. Adanya, speaking school is not our top priority. Apa? School? Iya. Karena banyak hal yang kita belajar di sekolah. Misalnya, gimana mon, yang A square, B square, gitu gimana. Jelasin. Kan gini, serius. Yang kita belajar di sekolah sih. Kan kita biasa kan, pas selesai sekolah kan enggak terlalu pakai juga kan. Biasa masuk uni, enggak biasa, oh, udah lupa dah itu apa-apa. Oke, oke. Jadi enggak terlalu penting gitu. Ya, sekolah itu penting karena butuh itu kan. Certificate. Ya, certificate-nya untuk masuk uni, dapat kerjaan, iya. Tapi konten yang kita belajar itu enggak terlalu penting. Kayak kalau SD kan untuk belajar basic, biar kita bisa semua tahu kan. Tapi kalau masuk SMA gitu tuh, apa kemarin tuh? Oh iya, A square plus B square equals C square. Atau pernah ada orang yang pakai itu, Petagram, Tiram. Kan enggak ada yang pakai kan di masa depan. Mereka cuma bisik pikir, oh, cari dapat uang gimana gitu-gitu kan. Siapa yang masih pikir, oh, cari pakai MEF ini gimana? Kan enggak ada. Jadi biasa enggak terlalu penting. Mungkin Owen harusnya masuk SMK kali ya? Yang udah lebih kepanjurusan gigang. Karena SMK kan harus customer masuk kan? Kan masih belum tahu mau pilih apa, jadi lanjut SMA aja. Oh, oke-oke. Terus, Owen sama Excel nanti udah besar mau jadi apa? Businessman gitu? Mungkin terusin usaha tua. Pasti, kalau Owen, I think dia bakal lanjutin business. Karena lebih business. Oh, enggak. Bikas ini, lebih seru gitu, sir. Kalau kau di-hand it down kan, bilang lah, you're a rich kid kan. Kalau dikasih apa-apa, kayak dikasih rumah, harus dikasih bisnesnya gitu, dikasih modal. Apa serunya in life, sir? Betul kayak mulai dari kosong, kayak build up the wealth gitu. That's the fun. Oh, jadi Owen pengennya nanti mulai dari nol lah. Maksudnya itu nantis dari nol. Ya, mulai dari nol. I mau have a hedge fund company. Hedge fund company berarti kita kumpulin dana, lalu kita kelola. Mungkin di saham, di reksadana. I know I have the privilege on connections. I know people, kayak, who have power or money. So, finding them to invest, itu higher probability daripada, kayak orang yang mau startup kayak gitu. Karena mereka misalnya mau invest kan, mereka pasti lihat juga background orangnya. Iya, kamu siapa, sekolah dimana, kuliah dimana kan, penting kan. Nah, Excel kenal sama Raymond Chin? Ya, I know that guy. Oke, itu koneksinya Excel juga bukan? No, cuma tau orangnya aja. Terus Excel, koneksinya siapa aja? My father's friend. Oh, tapi kan tetap dari orang tua juga kan? Iya, makanya Ibu. Privilege. Privilege. Privilege, oke. Terus orang tuanya, koneksinya orang tuanya Excel itu umurnya seumuran Excel? Enggak. Seumuran orang tua. Tua. Oke. Berarti kan Excel kalau 10 tahun lagi, mau merintis, bukan mungkin bukan 10 tahun, mungkin 5 atau 6 tahun lagi, orang tua itu kadang-kadang dilihat, kamu tuh siapa sih anak-anak, masih anak-anak. Kadang-kadang dia masih lihat orang tuanya Excel dulu. Iya, itu sebabnya saya bilang itu Privilege. Privilege. Jadi, kalau you bukan siapa-siapa, terus you mau start company kayak gini, pasti orang belum terlalu percaya. Iya. Tapi kalau kayak ada you anaknya siapa, gitu. Oke. Orang lebih percaya. Tapi I wanna try kayak, nggak kayak gitu sih. Iya. I wanna try kayak from my own effort. Tentu kalau misalnya dari orang tua Privilege, berarti kan si investor itu kan juga punya expectation, papanya Excel bakal backup, in case something happen with the funds, right? Iya. Iya kan? Itu pasti. Nah, itu juga cukup bahaya sebenarnya. Iya. Nah, jadi kita nggak bisa cuma ngandel orang tua aja sih. Tapi kita harus punya tanggung jawab juga. Makanya I'm saying kayak Privilege ada, tapi... Tapi you have to work hard. Iya, I'm trying not to use the Privilege. Oh, oke. Kayak Privilege, knowledge, sama barang yang kayak liability, oke lah. Tapi kalau ntar udah mau kerja, mungkin kenal orangnya, oke. Tapi buat bikin bisnisnya, coba bikin sendiri deh. Oke. Excel ada rencana kuliah nggak? Iya. Di mana kuliah? Belum tahu. Oh, belum tahu. Tapi kayaknya Jakarta deh. Oh, tapi ada rencana kuliah ya. Iya. Soalnya saya nggak mau kayak udah lulus SMA, kita ngerasa punya Privilege, orang tua punya usaha, kita nggak mau kuliah, kita maunya langsung kerja. Itu juga, jangan seperti itu. Karena zaman sudah berubah ya. Dulu orang tua kita nggak kuliah, tapi mereka bisa sukses, nggak sama dengan zaman kita sekarang. Iya, beda. Sekarang ulat-untan hidup udah much-much harder. That's why Excel mungkin sekarang orang tuanya punya anak 4 ya. Iya. 4. Tapi zaman sekarang, Excel udah besar, nggak akan anak 4. How do you know? Because I do background checks. Oh, nggak, kidding, kidding, nggak. Kemarin saya cuma tanya aja. Saya cuma tanya kemarin sama Pak Pusa, Pak Pusat, 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 Pak Pusat. Jaman sekarang itu udah biaya tinggi banget. Tinggi banget. Even if you have the money, you don't have the time. Mental health, mental issue, sama waktu juga. Waktu, karena kita akan fokus ke karir. Karena kita kalau karir kita setengah-setengah, nanti kita akan kesalip sama kita punya pesaing bisnis. Nah, sekarang kan banyak nih di media-media bilang, Steve Jobs lah, segala macem lah. Tidak kuliah, terus bisa punya Microsoft lah, segala macem. Itu tuh bullshit. Mereka genius lah, beda. Karena yang gak sekolah jadi gembel juga banyak. Cuman gak diberitakan. Yang beritakan pengennya viral-viral. Yang kayak, ini anak pengemis gak sekolah, sekarang omzetnya 2M, 1 bulan. Ya gitu kan yang mereka viralkan, tapi yang gembel kan juga banyak. Nah, itu juga kalian harus penting. Jangan sampai kalian kemakan oleh kata-kata motivasi yang misleading. Mereka yang drop out. Mereka tuh ada good plan sama good execution. Makanya mereka berani drop out. Kalau yang mereka berani, oh mas belajar lah, mau mulai bisnis. Satu drop out itu kan gak bodoh sekali, belum adepkan gue, gak apa-apa. Karena jujur saya pernah ketemu satu student seperti itu. Ya, dia... Dia gak mau kuliah. Siapa tuh? Ada ya? I know. Siapa? You bilang you. Iya, iya. Enggak, saya tahu siapa. Tapi saya mau cocokin jawabannya. Tapi ntar... Mengapa nanti saya sensor? Kita kuliah tuh kadang-kadang kita gak lihat ilmu yang kita dapat. Tapi kita belajar untuk koneksi sama teman-teman satu kelas, teman-teman angkatan. Juga nanti kalau kita udah... Kita ngomong bisnis sama teman-teman nih, teman dari luar nih. Kita kayak punya satu pride kebanggaan. Oh, kita tuh lulusan dari sini loh. Kadang-kadang itu yang bikin kita pede ngomong. Bener gak sih, Owen? Walaupun sebenarnya lulus gak lulus ya, kita punya ilmu sama aja. We learn so much from YouTube, right? Internet, right? Iya. Ya, mungkin ilmu sama ya. Cuman kalau kita punya degree, kita kerasa lebih... Lebih apa? Lebih tuh confident. Tapi kalau dia ngomong soal, oh, saya lulusin di sini. Ya, saya juga bisa ngomong, saya lulusin di sini. Itu kadang penting juga. Iya. Nah, justru salah kalau misalnya kita kuliah, kita cuma fokus belajar doang. Itu yang salah. Tapi kita harus memperluas koneksi. Bener gak? Kok Peter ngantuk, saya ngomong ini? Itu yang ibu bapakku beritahu aku. Nih, kayak kalau misalnya, waktu itu saya sempat udah gak mau sekolah. Oh, gak mau sekolah ya? Iya. Terus dibilang, misalnya ada dua orang. You sama satu orang lulusan Harvard. Even though you're smarter, dia tuh ada degree Harvard. Terus misalnya ada investor mau invest duit. Menurut you, dia lebih percaya sama siapa? You, yang bukan siapa-siapa lulusan SMP atau dia ya? Yang lulusan Harvard. Even though you're smarter. Bener, itu bener. Bener. Apalagi kalau investor itu lihat ada 100 tumpukan aplikasi, dia gak akan interview, spend 2 jam, 3 jam untuk gali lu punya knowledge. Dia akan lihat dulu, yang mana yang Harvard. Yang gak Harvard, dia skip, dia buang. Kalau kita ngomong ini terus, si Peter ngantuk. Kita next. Enggak, enggak. Terus, kata guru chemistry. Waktu 40 menit untuk kerja tugas, selesai dalam 10 menit. Siapa? Excel. Oh. Dan hasilnya juga gak terlalu bagus. Tapi masih pas. Masih pas. Gini, guru gak ngomong gini, Excel itu cuma aiming-nya pas doang. Tidak aiming angka yang lebih tinggi. Sebenarnya saya lebih tertarik di IPS social. Tapi, my father forced me buat IPA karena bisnisnya di bidang IPA. Terus dia bilang, at least kalau you sekolah luas IPA, you tuh ada basic knowledge-nya. Jadi kayak chemistry, bio, terus physics, itu tiga pelajar yang paling benci sama math. Tapi, karena I juga will not use them pas I kerja. Tapi, ya my father forced me, yaudah gimana. Papanya usaha apa? Bidang apa? Tambak ikan, tambang emas. Oh, itu ada hubungan dengan science. Sebenarnya kalau ikan kan itu biologi ya. Science ya. Tapi, ini family business kayak. From my, yang di pass down from my grandfather. Oke, oke. Eh, are you trying to also continue your death? Karena kita orang tua pasti kan tua nih suatu hari. Pasti orang tua akan wariskan ke anak doang. I don't know how to, kayak gak tau mau answer itu gimana. Karena ini terlalu soon buat answer sih. Tapi, but sekarang masih pengen start a business on my own kayak. Oke. Ya, itu sih gak apa-apa sih. Oke. Dulu saya juga pilih IPA. Tapi, saya pilih IPA karena saya bisa IPA. Tapi, sebenarnya kalau saya sekarang, saya udah umur 35 sekarang nih. Saya ngerasa kalau dulu saya pilih IPS kayaknya lebih, lebih, pertama lebih fun dan lebih useful kalau menurut saya. Karena sekarang bidang saya bukan di IPA juga. Jadi, memang kita mesti, karena gini, IPA tuh saya bukan hobi IPA ya. Tapi, saya bisa IPA gitu aja. Kemarin saya pilih IPA. Kalau dari kelas 7, malah IPS nilainya biasa lebih bagus dari IPA. Kalau saya. Yang sebenarnya dari, ya harusnya kemarin pilih. Tapi, papa bilang gini. Pilih IPA atau mendingan gak usah sekolah? Dia bilang kayak gitu. Kalau Excel pilih gak usah sekolah gimana? Tapi, itu mungkin kayak, aku takut-takutin juga. Tapi, itu kan dulu masih kelas 8. Jadi, masih bodo-bodo lah ya. Iya. Kalau sekarang tanya ulang, gini gak apa-apa gak usah sekolah gitu? Ini pernah, at the moment kayak, I rebellious banget terus. I did a lot of bad things. 2021. Oh, one knows. Yeah, oh, one knows. It was kayak, ini, maksudnya, parah banget. Iya, parah banget. Which you're not going to talk lah ya? Iya, sensitive sih. Ini kayak, problem orang yang di umur 30 mungkin ada. Iya, iya. Jadi, gini, dia tuh kayak bodo sekali. Enggak, aku kan gak ceritain. Tapi kayak perspektif orang. Kayak ini. Kalau ada orang denger kan cerita dia. Mereka pasti semua panggil dia bodo banget. Bener bodo banget. Karena, semua yang dia lakuin salah. Dia pikir, Oh, oke, saya udah selesai. Ah, itu berapa bulan dia lakuin sama? Ulangi. Udah 4 kali loh, sir. 4 kali ya? Setiap kali makin parah, mahan. Kayak 2-3 kali lebih parah, mahan. Mungkin emosi gak bisa dikontrol. Kita punya, kita apa yang kita inginkan, kita udah tau itu salah. Kita logic sama hati itu tidak sinkron. Kita logic udah tau ini salah loh. Tapi hati kita pengen lakuin. Kalau gak lakuin, kita tuh gelisah. Gak bisa tidur. Is that correct or not? This is something I did based on my emotion lah ya. Tapi emotion, as you grow older, you get wiser. And then your logic can take over your emotion. Jadi, gak apa-apa. Mungkin ini masa-masa yang harus Excel jalanin aja gitu. Harusnya pertama kali salah udah harus tau, tapi ini masih 4 kali salah. Tapi Owen pernah sempet bilangin Excel ini salah? Berapa kali. Oh, berapa kali. Aku panggilnya bodo sekali. Nggak, nanti di minus poin lah kalau begini. Gak apa. Terus kan, bab kan papanya kayak maksa harus science. Tapi kalau mamanya gimana? Mamanya lebih netral tau? Bebas. Oh, bebas. My mom kayak every decision, dia terserai. Oke. Sebenarnya kalau saya lihat ya, banyak anak-anak tuh yang sebenarnya ibunya yang lebih ngurusin anaknya ya? Nggak, kalau my father tuh lebih demanding kayak. Oh. Misalnya dia bilang, ah harus A. Kayak, ya. Karena misalnya kayak Owen Peter ya, mungkin ibunya kadang lebih kayak, lebih care kayak, kamu harus kuliah apa, nanti jurusannya bidang apa gitu kan. Kalau bapak kan yang penting, yang penting budgetnya sesuai lah ya, keluar duit kan gitu kan. Maksudnya gak sih, bener gak sih? Iya, iya. Nggak dulu lima lah. Mereka bilang, mau pilih apa, terserah apa. Yang penting kalian suka aja. Ah, suka aja. My father tuh kayak alpha male. Kayak everything my father sih kayak, biasa my mom ikut aja. Oh, ikut aja. Oke, oke. Oke. Eh, ya, that's the reason ya. Kenapa Excel aiming-nya cuman pas aja, tidak aim sampai terlalu tinggi. Karena menurut Excel mungkin spending extra effort itu gak worth it juga. Mendingan effortnya dipakai buat hal lain, misalnya nonton YouTube yang finansial, atau konten-konten yang lain yang Excel lebih suka gitu ya. Itu part of it, tapi main reason if I'm being honest, karena malas sih. Oh, karena malas. Itu being honest lah ya. Kalau one day Excel ketemu patient Excel, Excel kan gak akan malas kan? Kalau ketemu patient ya. Iya, tapi mostly orang bilang, when you're growing up, terus nyumuk kerja based on your patient, susah buat bikin duit. Karena orang rata-rata kerja, they hate their job, tapi they make a lot of money. Itu untuk some case juga bener sih. Makanya kita sekolah, kita sekolah itu sebenarnya juga belajar untuk loving the subject that we hate. Itu proses untuk menguji kalian. Itu proses untuk gimana kalian belajar dalam hati kalian, gimana untuk bisa mencintai pelanjaran kalian. Takut sih gak ada sih, sir. Gimana ya? Itu bukan gak bisa kerjain semua subject itu, tapi itu kayak malas ya kan? Malas ya. Jadi, kayak kemarin mah TO kan, pertama TO, itu tuh kayak, gurnya bilang, oh ini gak ambil nilai ya. Jadi aku kayak, oh ngapain belajar kok gak ambil nilai kan? Jadi sekalian ambil nilainya tetap tinggi, gak belajar, sir. Enggak, 46. Rendah mahankan, 46 kan? Itu still A. Iya, still A. Tapi 46 kan, sir. 46. Iya, 46. Gurnya tiba-tiba bilang, oh ini masuk skill ya, aku langsung panik, ha? Kok masuk skill? Kan ibu itu bilang, kapan gak ada? Itu langsung next test kan, aku beneran belajar sikit kan. Kayak 30 menit, satu jam aku belajar kan, langsung baru keluar hasil semampuan, semampuun, semampuun tinggal. Aku gak tahu, kenapa Owen bisa kayak gitu ya? Dia kayak, gak belajar, tapi kalau dia berpikir, langsung bisa nilainya bagus. Tapi kalau aku coba, kayak dia, aku mulai twice as hard as dia, tapi gak bisa kayak dia. Saya ngerti perasaan Excel. Jadi, Owen itu gini, Owen itu, lihat, kalau dia menguntungkan Owen, dia akan kejar itu. Tapi kalau gak benefit apa-apa, Owen gak akan kejar. Apalagi kan, Owen ngerasa, math itu kan gak akan berguna untuk Owen nanti ke depannya. Mungkin kalau pelajaran. Sekarang saya mulai suka math sih, karena kayak, udah mulai gampang sih. Oh, udah mulai gampang maksudnya. Kemudian paper 2 kan, apaan nih kayak, susah banget. Sekarang sekali jatuh paper 2, oh gampang banget ini. Tanpa belajar udah bisa. Nah, Excel kan, saya kan juga, orang yang itu ya, apa, yang average ya. Jadi bukan yang pintar-pintar amat. Juga waktu saya kuliah juga, saya kan main sama teman-teman saya nih. Teman-teman saya pintar-pintar semua nih. Gak ada belajar, dapat nilainya A semua. Saya ikut hangout sama mereka. Mereka mau habis kuliah, makan di mana, hangout di mana, saya ikut mereka. Ujung-ujung kan waktu belajar saya kan juga hilang nih. Mereka ikut mereka. Mereka dapat A, saya dapat C. Dan saya pernah juga, saya belajar, saya gak ikut mereka. Saya dapat B, mereka dapat A. Jadi memang ada orang seperti itu, Excel, dan kita juga harus tahu diri, harus pilih-pilih teman juga. Kalau kalian teman sama anak-anak pintar, kalian harus tahu, mereka tuh belajarnya seperti apa. Gak bisa juga Excel ikutin cara belajarnya mereka juga. Kita harus twice or three times harder mungkin. Dan untuk dapat hasil yang mungkin setengahnya dari dia. Iya, Shay, itu betul sih. Betul kan. Kayak biasa, saya hangout sama Sanrico, Elvira, Eka Hadi kan. Mereka kan biasanya pintar pelajaran. Itu aku, aku gak tahu dia, mereka kayak dengarin gurunya atau enggak lah ya. Kan aku enggak kan. Karena, kan guru ini, ini sih, ini, ini, my way of thinking ya, kayak gini. Bilang biologi lah ya, atau math lah ya. Terus yang mana, gini. Ngapain? Kan gurunya akan jelasin pasti kan. Mereka biasa habisin dua, empat, enam period kan, untuk sebelum tes kan. Jadi itu kayak, kira-kira empat setengah jam, lima jam. Ngapain dengar gurunya ngomong untuk lima jam kan, kalau bisa nonton YouTube. Oke, habis itu ngapain dengar gurunya bisa itu, sama kerjaan tugasnya. Kalau ayah bisa copy Sandiko, kalau ayah bisa copy Sandiko kan, dalam 20 menit, kalau ayah enggak tahu ini, tanya dia, dia langsung jelasin. Jadi itu, selesai tugas, tambah belajar dalam 30 menit. Nah itu, pas sebelum tes, review 20 menit, itu total 50 menit kayak belajar ya kan. Iya. Itu akhirnya hasilnya lumayan tinggi juga. Iya. Saya punya pemikiran sama kayak Owen juga dulu waktu kuliah. Saya enggak dengar dosen saya ngomong. Ya kan, dosen saya ngomong dua jam, saya enggak dengar, saya pikir, udah di rumah saya review slide-nya aja. Langsung baca, 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 nek-neknis mungkin 15 menit selesai. Enggak dengar apa? Taya sama temen saya. Masalah apa? Waktu saya pulang, saya jadi malas. Saya enggak review lagi. Akhirnya saya belajar pas sebelum ujian. Pas sebelum ujian saya belajar, itu udah bener-bener bahannya udah banyak banget. Udah ada 6 meetings punya slides. Akhirnya nilai saya ya gitu-gitu aja. Itu juga sebenarnya cara yang, tapi kalau Owen nilainya masih bagus-bagus ya enggak apa-apa. cuma kemampuan nilai 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 85 sampai 93an sih kalau itu mungkin masih oke yang penting orang enggak ganggu teman sih nggak dengar guru tapi juga jangan ganggu teman ya jadi nggak 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 ngangguk kan dia makan itu dia masih ah nggak pernah saya lihat dia dapat dibawah 9 7 6 jadi kalau copy jawaban dia udah tahu pasti benar semua copy jawaban eh ya itu untuk itu worksheetsnya kayak paper gitu boleh ya copy ngapain ya nggak papa yang penting ngerti gurunya bilang kalian nggak papa copy yang penting ngerti aku bilang Bo I belajar dari copy orang itu gimana ya tapi kalau ulangan tes itu enggak ada kopi Oke oke ya interesting interesting saya sih nggak berusaha untuk ubah kalian karena saya juga dulu seperti juga sih cuman saya nggak separah cara kalian pemikiran saya satu bisa memahami Owan sama Excel sebenarnya cuman saya nggak bisa ngomong terlalu frontal juga kan nanti podcastnya jadi kayak oke Excel dukkan tahu kapal yang sebelumnya kan si Jojo bilang Excel nggak mau pasing bola basket Oh ya itu bener ya saya ngerasa lumayan sih karena kalau main saya main draw focus itu kayak jadi buta kayak main sendiri Ah oke terus kayak saya waktu itu ada pemikiran kayak mereka baru main basket terus skillnya kayak gimana itu tapi sekarang ini to get rid of that apa itu main set karena basketball is a team game Oke saya sih tanya sama satu team member sih ya ada CDM tanya kemarin Senin waktu praktis gimana Excel udah pasing-pasing bola belum kalian dia bilang sih udah cuman dia bilang kalau kalau cuman sparing-sparing sama-sama udah tanding real profesional itu beda jadi kita belum bisa nilai kalau dari praktis cuman kalau kemarin praktis katanya udah oke udah bisa pasti ke temen mungkin Excel mikirnya gini Excel kan udah bisa main basket mendingan Excel yang shooting aja kan kan lebih banyak dapat poin bener nggak sebenarnya temik itu juga sama waktu si Ito tanding waktu kemarin Petrus Cup ya saya mikir kenapa enggak semua kasih itu aja bolanya biar itu yang shoot semua bener ya karena saya lihat kayak Jason shoot surya shoot kemungkinan masuknya tuh agak tipis jadi itu kayak mereka banyak wasting wasting chance bener ya Excel ya mungkin ya tapi kayak kalau misalnya itu dijaga mati terus timid yang lain open Oh kan chance-nya tetap lebih gede timid yang lain karena ada yang jaga Oke yang interesting view juga ya dari Excel Oke tapi Excel waktu dengar Jojo ngomong gitu di podcast kemarin Excel ngerasa gimana enggak enggak sih karena memang udah tahu mainnya individual banget karena kok main itu emang buta bener main sendiri Oke dan sebelum podcast kemarin itu juga semuanya Excel udah pernah ditegur sama temennya enggak ditegur kayaknya tapi oh I know from dari bahasa dari bahasa tubuh mereka udah tahu dari my own gameplay tahu Oh karena sebenarnya kayaknya lebih cocok main enggak main playmaker cuma dikasih playmaker Oke terus momen dimana Excel decide untuk ubah lebih tidak egois itu karena podcast kemarin atau memang karena dari dari dulu udah coba ini cuma udah coba masih belum berhasil mungkin podcast kemarin pas Excel dengar dari temennya mungkin lebih kayak Oh ya ya gue harus cepat berubah lo malah ayah ya bener ya ya berarti pakai sekemarin penting juga ya sorry Peter ya ngantuk ya enggak enggak mau ya sorry nanti peter-peter ada ke bagiannya terus saya mau tanya Excel Excel pernah nggak bilang temennya gendut pernah kurang banyak bukan bukan kan kayak gendut langsung kayak direct tapi kayak belakang murik dulu kayak comparing them into kayak sama apa ya waktu itu orang average ya ya orang average itu siapa misalnya mereka kayak ideal ideal weight sama kayak mereka yang misalnya slightly overweight enggak slightly sih Oke gini Excel Excel Tau kan tentang body shaming ya tapi ini udah lama sekali sur kejadiannya udah lama terakhir kapan kalau Excel inget Excel satu yang itu juga awal term satu Oh berarti masih berapa bulan lalu doang iya tapi itu udah lama lah itu masih fresh aduh ya kan tapi 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 kalau itu itu I think that as it's a joke karena usually it's a joke I do with Owen ya tapi terus kayaknya waktu itu I kayak orangnya ummm does she find it offensive dia bilang enggak biasa aja tapi Muratna bilang you cannot do the kind of joke kayak mungkin dia di depan bilang enggak apa-apa tapi dia bisa itu dan when I know that maybe it's not funny for some people I udah enggak I stop making that those kind of jokes and I said sorry to her Oh hernya siapa tapi sebenarnya bukan cuman yang merasa itu mungkin ada teman yang lain juga yang 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 Owen eh ya sorry yang apa yang itu Excel aku aku sih ya udah selesai kayaknya waktu itu sekali iya dia karena udah waktu memain deket sama kita jadi kayak biasa aja kayak sejauh tapi kalian tahu nggak kalau pernah kelas tujuh dia pernah nangis karena itu dulu dulu sekarang masih cengeng sih tapi lebih lebih cuman cuman kadang-kadang kalau body shaming itu kalau dia dia ngerasa offended ya itu dia akan pengen ingat loh semua hidup tapi dia bisa bisa bekerja sebagai motivation for gym iya 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 oke tapi kalian tahu ya kalau cewek itu kan sensitif ya kalau kita bilang dia gemuk ya sama kayak cowok itu sensitif kalau kita bilang pendek short sama-sama miskin Oh ya tapi kalau body shaming itu bisa short cowok dibilang bilang jelek nggak apa-apa iya tapi kalau cewek nggak boleh bilang jelek karena cowok itu sangat pride terhadap tingginya mereka sama kayak cewek sangat-sangat proud terhadap mereka punya bentuk badan sama mereka punya face gitu jadi mesti agak kalau kalian bilang jika older face don't really matter lah ya ya tapi untuk saat ini kan kalian ngejek dia kan umur-umur masa-masa remaja nih masa-masa kita kan pengen menarik perhatian lawan jenis misalnya nah itu kan kalian perlu lebih sensitif benar gak Owen eh Peter benar gak Peter dulu kita semua gak ada yang interested kayak iya buat kayak dating ini iya tapi Peter benar gak yang saya ngomongin yang mana dulu yang tentang body shaming kalau cewek itu sensitif kalau kita ngomongin oh iya sih iya bentuk-bentuk badan ya kan terus Peter pernah nggak bilang ke mereka udah kayaknya joknya nggak usah deh gitu ke mereka dua enggak waktu itu kita belum belum sama dia masih belum deket waktu itu belum 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 jadi kapan nih kalian mau deket Tentu kenapa karena poinnya kena oh jangan 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 ada itu dosa yang menstri waduh iya 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 bahaya sir nanti yang nonton oke tapi Owen ngerasa kan itu salah ya tau kan Owen tau ya kayak ngomongin itu ya tapi saya denger sih katanya Owen sama Excel sekarang udah enggak lagi dulu lebih sering tapi sekarang udah enggak sudah agak kurang lah udah enggak udah kurang udah enggak pernah sir Excel kayaknya udah lebih kurang tapi Owen masih disebut yang kemarin term yang satu itu ya tapi ya itu sebenarnya mereka tuh ngerasa kurang nyaman aja sih ya maybe you can make jokes on other stuff ya Peter Enggak deh Owen dulu deh Owen nilainya 56 sejak speech udah enggak telat dulu telatnya kenapa gini mas banget ya sama aja sih sekarang sih tapi gini dulu tuh eh banget tuh jam tujuh pas itu 7.05 pergi itu biasanya pas-pas waktunya wajah pas-pas 7.12 7.13 sampai aja sih 18 10.25 oke oke tapi enggak kekegam traffic apa-apa ya ya jadi tuh hai bangun 5 menit dibawah nah itu ini onside ya untuk jadi Mandi ya ha enggak ímah itu kayak tengah malam bener tengah malam jam 12-11 kayak dia dilihat berlaku ke sini segitu loh saya tahu kalau ini kalau mereka mandinya tengah malam terus paginya tentu tahu tahu karena ada teman saya dulu diapa di Taufi juga gitu tapi oksikan cuaca dingin cuaca kering tidak lembab jadi mereka nggak apa-apa mau mandi malam mereka ada Saya bilang, kenapa gue nggak mandi malam, terus pas bangun pagi kerja, langsung kerja aja pake baju. Saya bilang nggak, saya harus mandi. Tapi memang ada orang seperti juga. Dan ada juga orang pagi harus mandi, gitu. Jadi itu, biasanya mandi kayak tengah malam, kan. Sebelum tidur lah. Gak suki ji, apa-apa, mandi, udah. Atau pas bangun kayak 6.05, 2, 6.05, 4, kan. Cuci muka, ganti baju, atau pas keluar dari rumah jam tujuan. Jam tujuan, berangkat, atau sampai sekolah kayak 7.08, gitu. Oke. Tapi, Owen, ngerasa nggak kalau misalnya kita, walaupun mandi tengah malam ya, kita kan ada waktu kayak 6 jam tidur. Pas bangun tuh, muka tuh agak minyak-minyak. Iya, cuci muka. Cuci muka. Bahkan itu minyak-minyak juga. Kita kan punya body oil. Jadi kita tuh nggak bener-bener fresh waktu pagi. Itu yang saya feel kalau saya nggak mandi pagi-pagi. Karena saya juga pernah kayak, dulu waktu sekolah saya terlambat, langsung aja ganti baju. Pernah juga, tapi ya itu nggak kurang fresh lah. Nah, gitu. Sudah kebiasaan, kan. Oh, sudah kebiasaan. Oke. Terus, sejak speech, sudah nggak terlambat. Nah, speech-nya bunyinya apa tuh? Owen, masih ingat nggak? Oh, ingat-ingat. Nah, coba. Tapi kan, saya udah prepare speech yang kayak 2 menit long kan. Lalu tiba-tiba ada kakak kelas, tiba-tiba datang-datang, ngomong 20 detik, langsung tuduh. Aku bilang, ha, mana adil. Lalu aku bikin yang baru kayak berapa pendek aja. Oh, jadi di cut-cut gitu? Iya, aku cut-cut banyak langsung. Oke, bunyinya apa? Intinya? Nggak, itu kasih reasons kenapa telat lah tuh kayak gimana fix-nya. Oh, fix-nya gimana caranya? Berarti lebih awal bangun. Tidur lebih awal, habis itu bangun lebih awal, malah cuma 5 menit sih. Oh, 5 menit. Habis itu kayak cheating kan? Cheating kan kayak sama kayak Excel Mandarin kan? Malas banget belajarnya kan? Soalnya Mandarin-nya kayak pas testnya, waktu itu susah sih. Bukan susah sih, malas ingat. Iya, iya. Banyak hafalan susahnya di situ. Karena juga saya nggak suka Mandarin, jadi saya bisa paham sih. Dulu Mandarin saya D di sekolah. Tapi tetap saya nggak ganggu temen sih, saya tetap belajar. Kita juga nggak ganggu temen. Oh, nggak, iya. Kita kalau selesai, kita paling nonton YouTube. Tidur gitu ya, Excel. Udah nggak saya, jangan nanti kok Awi marah, ampun kok. Oh, kok Awi ada bilang nggak balik tidur ya? Iya. Terus, jadi Owen speech-nya kan mungkin bulan lalu ya? Dua, tiga bulan lalu. Sejak itu udah nggak terlambat lagi? Iya. Jarang-jarang biasanya kayak satu kali telah sebulan. Oke. Mungkin karena kayak bener-bener macet gitu. Tapi ini nggak masuk akal, Sore. Sebelumnya, sebelumnya. Sebelumnya, saya tanya bu, Sore. Bu, kalau macet gimana, Bu? Ya udah, hitung telat. Kok gitu, Bu? Kan bener telat. Ada alasannya, ada fotonya. Ya bangun lebih awal. Aku bilang, Bu, kalau dari siantan orang bangun jam 5. Hatu berangkat ke sekolah dan masih telat, itu gimana, Bu? Bangun jam 3 subuh. Kan nggak masuk akal, Sore. Iya, iya. Jadi dia sekarang bilang, oh iya, sekarang udah fix ya. Berarti kalau macet, orang tua butuh foto dan kasih. Itu alasannya. Iya, iya. Sebenarnya sih kalau macet, macet kan juga bukan tembari macet ya. Mungkin ada, ya, siapa tau ada truk. Jarang-jarang, iya. Truk, bannya bocor, ganggu jalan kan. Tapi kan kalian punya 100 poin. Iya kan? Lampat sekali kan masih belum panggil orang tua. Baling cuma tegur aja kan. Jadi kan sebenarnya masih punya banyak berapa chance juga untuk kalian telat gitu. Jadi nggak langsung kayak scuttler, langsung bagi orang tua, kan kan nggak. Mulai term dua ada berapa lama ya? Sebulan ada. Terus di that one month, my point dari 45 jadi 43 cuma minus 2. Berarti itu improvement, sir. Peter tepuk tangan dong? Tepuk tangan dong, Peter. Oke, oke. Itu juga minus 2-nya. Karena apa ya? Aku lupa. Tapi punya air. Oh, karena waktu itu di kelas makan cita toh. Kalau enggak masih 45. Iya, iya, iya. Kalau I bad word di e-sport, kecumlah stanser. Ngomong apa goblok? Bukan, bukan. Kebun binatang. Iya, kebun binatang. Oh, kebun binatang. Yang huruf A? Iya, iya. Oh, iya. Tapi sebenarnya pas bu Ustari lewatnya langsung kedenger. Tapi sebenarnya kayak misalnya kita bilang anjing gitu. Anjing kan hewan. Terus kenapa itu bad word ya? Anjing itu kan kalau untuk orang muslim itu kan haram ya? Binyatang haram. Iya, nggak mau liap nihara. Jadi kayak babi, anjing itu hal-hal yang kita harus agak lebih sensitif untuk nyebut. Kalau kalian sebut kelinci, nggak apa-apa. Dahlah Peter, setiap kali kita mau ke Cepuasa kita panggil zebra. Zebra, nggak apa-apa. Saya yakin nggak apa-apa. Saya coba tes deh. Kelinci, semut. Kalau itu nggak apa-apa. Gajah kok. Nah, terus katanya Owen masih mau belajar. Owen itu masih mau belajar. Owen itu smart. Cuma kadang itu malas. Malas. Tapi sebenarnya kalau dia mau belajar, dia tuh sangat gampang untuk dapat nilai yang lebih baik. Emang bisa sih, sir. Tapi gini, sir. Kayak aku bilang. Kan dulu, seingat ayah. Kelas 8 kan, ayah nggak pernah belajar. Tapi ayah denger gurunya terus kan. Nggak tahu apa-apa. Itu nilainya kan biasa, on average, 50. Tapi itu kayak habisin terlalu banyak waktu, saya denger gurunya. Untuk dengerin gurunya, habis waktu. Iya. Lima jam kan, denger gurunya untuk 90. Kalau kayak copy dari teman, denger jelasan dia kayak 20, 30 menit, atau 85. Beda 5, 6, 7, 8. Oke. Untuk jamnya kan nggak worth it. Tapi gini, Owen pernah nggak mikir gini. Di kelas 2 jam, kalau Owen nggak dengerin guru, Owen ngapain? Youtube. Youtube apa? Game? Youtube, ini recommendation. Pokoknya gabut lah. Apapun, apapun. Next, next, kita lihat yang seru. Bisa tiba-tiba bisa nonton kayak... Short movie. Iya, kayak nonton Horror Horror Phantom lah. Owen, mikir nggak gini? Supaya Owen di rumah itu nggak usah belajar lagi, mendingan di sekolah aja kita fokus, di rumah tuh udah bisa sama teman-teman mungkin main game apa gitu. Tapi yang nggak pernah belajar di rumah, sir. Oh, yang tadi bilang nggak denger guru, tapi di rumah belajar. Di sekolah. Itu kan rumah. Ah, di sekolah? Iya, kan gini, sir. Jadi kan, misalnya, maaf kan, kita sekarang kerja pip keempat. Jadi, kayak, oh, dia kasih... Coba Owen lebih dekat lagi ngomongnya. Jadi kan itu kayak tiga hari kan. Tiga, empat meeting lah sebelum tes lah kan. Oke. Biasa kayak, sisa dua atau satu meeting, ah, datang-datang ke Sandiqo, karena dia pasti selesai dah kan. Kok di semuanya, aku bilang, San, San, ini apa, San, kok kayak gini nggak ngerti. Dia jelasin, oh, karena ini, 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 sekali. Biasa sekali dua kali kan. Oh gitu. Atau kalau aku mau tanya kayak metode lain kan, ada yang lebih gampang, atau ada yang lebih susah kan. Tanya ke Elvira, tanda buknya langsung kan. Oke. Itu kan kayak bentar ya kan, karena kopi sambil belajar kayak cepet banget kan. jadi menurut Owen itu, kalau dijelasin oleh teman itu lebih ringkas, dan lebih cepat, lebih efisien. Nggak sama aja, tapi biasakan kalau gurunya jelasin ke satu kelas kan, itu kan biasa kayak lama, karena butuh semua orang ngerti kan. Kadang Owen udah ngerti, tapi kan dia ngulangin buat teman yang lain, itu Owen harus nungguin. Jadi itu lama banget. Kemarin aku mau pengebunia, satu jam baru dia datang, ser. Iya, pengebunia lama. Lama, karena dia itu giliran. Masa orang lain panggil, aku langsung pergi ke Alvira, Alvira, Sandriko, jadi ngapain itu nggak mau data, jadi ngapain itu gurunya, kalau bisa langsung kerja. Punya Sandriko kan pasti on average sama 5-100, pasti dah kan. Oke, oke. Jadi itu kayak, takut aku itu salah dasar. Sandriko pernah nggak kayak, bising nih, ditanyain terus sama Owen. Nah bisa. Sering juga? Hah? Atau dia anaknya, oh yaudahlah, apapun dia jelasin gitu. Ya yaudahlah, ya itu. Oh gitu ya. Menurut IZ dia pasti kayak, A Knight, tapi Bob Pien. Atau mungkin gini, karena dia seneng sama math sama physics, dia jelasin ulang tuh, dia tuh seneng gitu. Enggak suka. Dia nggak suka math, dia suka physics, karena physics pake logika kan, Math dulu, lebih susah. yang Owen sering tanya itu, Sandriko sama Elvira. Kalau mereka dua nggak ada, pernah nggak tanya sama yang lain? Nggak. Kalau masih ada Eka. Kalau tanya siapa, Hadi biasa lihat Mark Kim atau nggak, sendiri kerjanya, itu bisa, tapi kurang ngerti dari penjelasan dia. Jadi nggak kebunia lah. Jadi yang paling pintar lah ya, berarti kan itu, apa sih itu Sandriko. Kedua itu Elvira. Oh, Gilbert juga lumayan. Gilbert sebenarnya, otaknya kayak nggak sepintar mereka, tapi dia rajin. Oh, rajin. Iya, dia rajin belajar, sir. Dan nilainya juga oke, 90 ke atas. Biasa 80-an, biasa lebih rendah. Biasa nggak konsisten lah, 90-an, 80-an gitu. Oh, oke, oke. Kalau Sandriko, born genius. Born genius. Iya. Dan dia nggak usah work hard, dia udah memang nilainya juga akan bagus gitu ya. Kurang tau lah ya. Biasa, dia nanti nggak pernah belajar, nggak ada les, cuma di kelas nggak fokus. Iya, iya. Dari liatan dari dia, dia sih kayak duit dan gurunya, jadi nggak, tapi dengan gurunya tetap 100 itu masih lumayan susah sih. Iya, iya. Jadi dia kayak pintar, tapi kayak keluar effort makanya bisa 100. Peter sebenernya tuh anak baik-baik. Betul. Iya. Cuman tuh, poinnya rendah itu karena, terlambat. Terlambatnya terlalu sering gitu. Kenapa terlambat? Coba ceritakan. Nggak tahu ya. Bangun pagi jam 6. Rumah di mana? Rumah daerah mana? Purnama. Oke. Purnama, saya kan juga tinggal daerah situ. Itu, itu 20 menit lah ya. 25-an lah. Ah, 25-an. Oke. Terus apa lagi? Bangun udah pagi, bangun udah jam 6. Mungkin tuh, telatnya tuh, apa ya namanya tuh ya. Kayak, kita tuh hanya diam, kayak mikirin dulu, kayak kumpulin nyawa dulu gitu. Oh, jadi pas bangun tuh masih main HP. Oh, enggak enggak. Kayak duduk kayak, nah gitu, duduk kayak, aduh, ngeluh, ngeluh, ngeluh kayak, aduh, sekolah lagi. Ke mana orang sekolah? Aduh, ada English lagi. How many words? Be a gentleman, let's do push-up ya. Nah, itu sih yang bikin lama, saya rasa. Ken, kemarin abis speech mungkin udah, berkurang drastis lah telatnya. Iya. Ada gak hari dimana Peter ngerasa, gue bangun pagi, gue bangin sekolah? Itu hari apa? Jumat bukan? Enggak. Enggak ada, 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 ada. Apa tuh? Antara Senin atau Jumat? Senin tuh, pelajarannya tuh banyak yang bisa free gitu. Contohnya ada, apa? Mental Building. Oh, character building. Mental Health Treatment. Senin atau Jumat sih? Character Building kan dengan Bu Sari ya? Iya, Maksudnya apa tuh? Maksudnya free-nya tuh maksudnya apa? Gampang pelajarannya. Jadi kalau udah selesai, langsung free time gitu aja. Santai sekali. Bukannya susah ya bagi Peter, karena kan Peter punya character building-nya masih kurang. Hanya susah nih, berat nih. Waduh, jawabannya, asal. Jadi jawaban yang dikertas itu, tidak real secara. Tidak real lah. Mungkin 20% saya, sisanya hanya buat cepat-cepat selesai. Oke, oke. Jadi gini, Peter pas bangun tidur, kan bangun nih duduk, masih diranjang. terus melamun berapa lama? Bisa 10 menit, 15 menit? Serius? Iya, kan kayak, nanti HP udah, 605, nanti, tetap terbuka kayak, lagi, 60, kalau tidak, pas, pas berdiri juga, nanti, Gini ya, Peter ya, dulu saya juga benci, sama beberapa hari sekolah ya, tapi saya bangun, saya juga nggak duduk diam-diam gitu, kita paling main HP lah, apalah mungkin, ya kan kita masih gabut-gabut lah gitu, main HP apa gitu kan, sampai ngumpulin nyawa kan, nggak ada yang kayak duduk, terus kayak mata kosong, 10 menit pun nggak ada sih, saya tuh kayak, ngelamun mikirin, kenapa sekolah? kenapa sekolah? sakit nggak? izin sakit nggak ya? dari dia selama ini, pernah-pernah sakit, cer? pernah-pernah, pernah, pernah, kapan itu? wah, minus poin sih, banyak poin sih, banyak ya? iya, tapi kan perlu ada surat izin nggak? bukan, ini sakit yang asli atau sakit, sakit yang pura-pura? sakit pura-pura mungkin 2 dari 10 lah, 2 dari 10? 20 persen, 1 per 5, kan butuh surat sakit kan? nggak, sakitnya tuh beneran kadang, kayak mungkin sakit perut, jadi agak telat, yaudah, atau kayak pusing-pusing dikit, bilangnya demam, pusing dikit kayak, ah, udah pusing, yaudahlah, udah usah sekolah lah, padahal pusing anak mikir pelajaran, bukan pusing secara medis gitu kan? solusinya, dari Peter apa? berhenti melamun sih, kalau bisa bangun lebih awal, tapi main HP, lebih cepat dapat nyawanya gitu, kan gitu lebih cepat kan? iya, iya, oke, saya mau tahu, Peter itu, bangun dan melamun 10 menit itu, sejak TK atau apa? dari dulu, sejak lahir? iya, dari TK SD? dari SMP lah, kayak, aduh, aduh, apa, ngeluh terus, dulu waktu SD masih belum ngeluh? belum lah, belum, oke, supaya penonton tahu SD dimana? kelas 2, SD 1 di kampung, SD 2 pindah ke Pontianak, di Gembala Baik, sambil, atau kampung gimana? Petus Sibau, Petus Sibau, sekolahnya, sekolah itu swasta ya? iya, iya, oke, berarti gak ada buli-buli ya situ? eh, negeri sih kayaknya, tapi gak ada buli-buli juga, oh gak ada buli, oke, terus abis itu, pindah ke Pontianak? iya, kelas 2-nya, oke, oh kelas 2, pindah, oke, ke Pontianak, terus, tapi waktu itu masih happy sekolah? happy-happy aja sih, kan masih SD masih main-main, terus? masih gak terlalu pentingin, gak dengerin, gitu, jadi masih fun-fun aja sekolahnya, terus, itu SD sampai kelas 6, di GB, GB plus atau GB yang reguler? GB reguler, sebenarnya mau plus, cuma salah daftar kemarin, oh salah daftar, oke, padahal inggrisnya bagus banget loh, Peter, yang mana? inggrisnya bagus banget, sayang kemarin yang ngambil tuh reguler, oh dia ngambil inggrisnya dibilang bagus, soalnya dia dipaksa ke kucing, tapi dia mau ke Jakarta, sir, oh, oh iya, dipaksa ke kucing, tapi mau ke Jakarta, terus apa hubungan sama inggrisnya bagus? bukan mau kuliahnya dipaksa ke kucing, tapi aku gak mau, oke, aku maunya ke Jakarta, terus apa hubungannya sama inggrisnya bagus? kalau inggrisnya jelek kan gak bisa ambil ke kucing, ya harusnya kan inggrisnya kamu buat jelek, supaya kamu gak bisa dikirim ke kucing, makanya dia bilang inggrisnya jelek, jelek, jelek kan, ya sih jelek sih, jelek banget, pokoknya itu IELTS pasti gagal lah, oke, terus sampai kelas 6, SMP di, masih di GB, oke, terus kok bisa pindah ke TB? gara-gara SMA nya gak tau kemana gitu, gak ada tujuan juga, jadi ikutin kata mama aja, lalu pertama tuh dibilang katanya TB itu boleh bawa mobil kan, jadi biar lebih gampang ngantar-ngantarnya, kan GB boleh? GB kemarin tuh sebelum COVID ini gak boleh, oh, dulu kan boleh dulu? dulu gak boleh kan, jadi kata mama saya, yaudah ambil yang boleh, bawa mobil saja, yaudah ambil TB, eh tiba-tiba setelah COVID boleh pula tiba-tiba, udah diubah lagi jadi boleh, terus nyesel harusnya di GB? enggak sih, harusnya Petrus atau PC sih, kan Petrus gak boleh pemobil Petrus, harusnya PC juga gak boleh kan? oh iya PC gak boleh, mereka punya space itu gak ada, jadi, ya berarti TB lah ya, tetap TB ya, iya sih mungkin tetap TB, TB atau enggak GB, tapi kalau Yung gak ke TB gak ketemu kita loh, iya ini kan seru-seru teman-temannya nih, oke, terus, jadi sejak SMP di GB itu, udah mulai kayak bangun itu, udah kayak gak ada tujuan hidup gitu, ngeluhnya lama, ngeluh lama, masih ngantuk loh nih, aduh, mandi lagi, aduh, pakai baju lagi, emang kita tidurnya berapa? berapa ya? 12 atau 1 kali? ya itu termasuk cukup late ya, untuk student ya, iya sih, harus tidurnya jam 10, 11 sih, sebenarnya maksimal, tapi kadang 11 tidur tuh, nanti buka HP nonton TikTok dulu, iya, jam 10 tuh udah mulai harus bareng, jam 10, mungkin tidurnya jam 10.30, bener-bener tidurnya, gak bisa kita abis main game, lagi tegang-tegang main game, dibadah-badah jam 11, expect langsung block, tidur enggak, itu pasti gak mungkin, tapi kan kita udah gak main game sih, udah, oh iya, oke, terus, jadi, Peter ini sekarang sudah berubah, sudah gak terlambat? pernah lah, tapi ya, minim sekali lah, terakhir terlambat kapan? minggu lalu, oke, sekarang udah bener-bener kurangin melamunnya, iya, iya, langsung paksa, 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 bagus, terus berikutnya, Peter mau ikut basket loh, seri, aduh, ini gak tau ya, latihannya tuh terlalu malam, bener gak Wan? iya, 5.30 sampe 7.30 tuh terlalu malam, jam 5 bisa gak, kayak mulai jam 5? tapi coachnya ada ini, dia ada bentrok, jadwal, kalian bisa datang jam 5, tapi nanti pulangnya jam 7 pun gak apa-apa, pulang lebih awal, malam nanti nyetir lagi balik ke rumah, ini Oman malah seneng nih, mandi subuh, iya, 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 menanti kan menanti subuh dari pagi-pagi, karena gini, kalau jam, kalau habis pulang sekolah kan, kan masih panas cuaca, kadang-kadang kan, jadi kita pilih itu jam yang cuacanya tuh udah agak enak, jadi sebenarnya Pitar itu mau basket cuman karena jam pulangnya aja, iya sih sebenarnya gara-gara itu sih, kemalaman sih, harusnya paling malam itu jam berapa Pitar bisa pulang? 6 lewat atau 7 sih? antara 6.30 sampai 7? gak apa-apa, jam 7 pulang, sepertinya kalau udah jam 8 tuh, wih udah malas banget pulangnya gitu, udah malas pulang, makanya nginap aja gitu, kalau bisa, langsung mandi, ini tidur, mau bangun sekolah, oh iya, gak apa-apa nanti jam 7 pulang, nanti ijin sama coachnya, gitu, sebenarnya sampai jam 7, 7.30, cuman mereka kadang-kadang main lupa waktu sampai jam 8, tapi gak apa-apa, kalian jam 7 udah pulang, ya? makanya ya, ikut Pitar, oke sip, oh ikut gak? tau gak alasan kenapa, Peter mau ikut di BL, sama kayak Excel juga, apa cewek? semua dinonton ceweknya, Excel mau gini, nanti kan pas ada match, dia nanti mau gini, gue ceweknya gitu, aduh Peter, Peter plusnya tuh, gak ada ganggu temen, kayak, oh kan Excel kan suka, ngolok-ngolok temen-temen ceweknya, saya respect itu, gak respect orang lain, itu yang bagus, saya harap Peter bisa influence mereka, supaya gak ngomong, saya udah gak pernah sih, mereka udah gak pernah sih, mereka udah gak pernah sih, mereka udah gak pernah sih, cuman kalau udah gangguin kayak gitu, itu ingetnya seumur hidup, itu juga cuma pernah sekali, itu kayak berapa bulan yang lalu, itu juga karena, saya pikir itu, joke kan, oke, terus orangnya juga gak apa-apa, oke, terus saya ada tulis, otak ada, otak ada, pintar kali, pintar kali ya mungkin, maksudnya, mungkin mirip Owan, sebenarnya pintar, kalau mau extra effort mungkin, bener ya? gak tau ya, cuman kemarin kan, ada ulangan bisnis gitu ya, saya kan gak belajar, dan saya minta waktu 10 menit belajar, lalu saya sendiri yang tuntas di kelas, serius cuman dia? seorang Peter loh, siswa cuman satu, mungkin Peter average satu yang lain agak, bisa aja, other average, other average yang lain, oke, Peter, nanti kalau udah, Peter pengen jadi apa nanti, kalau udah lulus kuliah atau apa? oh, dia pernah bilang ke saya, dia pengen punya ternak lele, atau ternak ayam, benar gak? benar gak? itu ada apa ya, interested, tapi enggak sih, oh enggak, ambil privilege orang tua aja sih, nanti pertama, bantuan dana dari orang tua, kayak ikutin bisnisnya dulu lah, nanti mulai, dengan duitnya dari, kerjaan orang tua, nanti baru bikin yang baru lagi, oke, orang tua bisnisnya apa? banyak sih, oh banyak, sampai udah gak bisa sebut, karena saking banyaknya, tampak ikan juga, tampak emas juga, emas kayaknya punya siapa ya? dari Excel bukan ya? iya, dia juga, lalu, konstruktor bangun jalan juga, oh, banyak sih, kok bapaknya bisa kayak, bisa tidak pusing gitu kan, banyak lagi, oh pusing, kan bidangnya kan, sudah jauh tuh kan, iya, pusing sekali, kalau ada pegang hape, dipanggil gak akan jawab, iya, biasa gitu, iya, pak, pak, ini gini, iya, 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 always on the phone, iya, 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 dan pastikan, cukup, cukup, kita pasti lah orang tua kita, cukup stressful ya, cukup pusing, kadang-kadang lihat di hape, bisa marah sama karewan, bisa marah sama apa, iya, oh marah-marah setiap hari, seru gak ada hari tanpa marah, karena sebenarnya, kalau punya banyak bisnis, dan kita masih ngurus, secara, intense ya, maksudnya, itu kadang-kadang kita mau switching, kita punya otak nih, ngurus ikan nih, tiba-tiba, yang ini, kalau apa, jalan, kalau itu, itu kadang switching ke bidang lain itu, otak kita tuh pusing, itu mumet, gitu, bener ya Excel ya, switching-switching bidang, kalau dia fokus sih, mungkin enak ya, tapi ya bagus juga sih, punya banyak bisnis, nanti kalau anaknya ada berapa, kan tinggal pilih kan, tinggal dibagi-bagikan kan, oke, peter pelajaran yang paling peter tidak suka apa? English, kan peter Englishnya bagus, English, eh, jelek, iya, 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 jelek, 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 dan memang benci Inggris juga, iya, gak suka, karena apa, susah, tiap kali pelajaran pasti ada tugas, banyak lagi kan, iya, banyak, lalu selesai juga nanti, misalnya, gak sengaja ngomong bahasa Indonesia, Peter, how many words, be a gentleman to push up, pasti udah, oleh Pak Niko, Miss Ratna, jadi Miss Ratna suruh, Peter push up, iya, pantes ini udah, iya, udah gede, udah gede, udah gede, masih kecil, gak bisa main basket, oke, eh, itu sih, Peter, cuman telet, tuh aja, jadi, cukup oke lah, nah, selanjutnya yang terakhir ya, tanggapan kalian tentang perturan sekolah, misalnya yang harus fingerprint, absensi, mungkin cuman di TB yang itu fingerprint ya, kayaknya soalnya gak sempat fingerprint, kalau sekolah lain, mereka pake form isi dari HP gitu, nanti pencet absen, udah gitu aja, oh gitu aja, oke, lebih enak ya, enak, oh iya, kan Excel pernah bilang nih, waktu itu, yang sempat viral itu, nah gimana, jadi, kan Excel sering terlambat, terus disuruh speech, depan anak-anak, gak pernah terlambat sih, dulu dulu, dulu, oh dulu, ya waktu term satu ya, term satu, sering terlambat, disuruh speech ke anak-anak ya, terus Excel bilang, sekolah yang harus jamnya fleksibel, itu sebenernya juga, jok, candaan, cuman, kayak yang saya bilang, kadang-kadang orang gak bisa, terima candaannya, kayak, harus tau, tempat dan waktu lah, iya, iya, mungkin gini, Excel waktu ngomong, kan Excel mukanya tuh, itu poker face, datar gitu, ngomongnya, jadi orang kira serius, tapi kalau yang ngomong, kayak Peter, ketawa-ketawa, mungkin orang ngerti, itu bercanda, ya mungkin ya Peter ya, ya setuju, waktu Peter liat Excel gitu, ngomong gitu, Peter kaget gak? tapi saya tau si Excel bercanda, kalau bercanda, karena aku temennya ya, kan mungkin orang lain kan gak, itu kan, iya, karena saya yang, saya yang udah kenal Excel, mungkin saya tau dia bercanda, cuman kadang-kadang orang lain yang gak kenal, apalagi kan Excel ngomongin dengan muka datar nih, ya kan, dikira serius gitu, ya soalnya kan ada anak-anak junior kan dengerin, jadi takutnya Excel influence mereka gitu, iya, tapi waktu itu ada gak yang pernah tegur Excel, kok Excel ngomong seperti itu, maksudnya anak-anak, kalau guru pasti tegur lah ya, kalau anak-anak ada gak? gak ada, gak ada? anak-anak gak ada yang kasih, kok Excel ngomong kayak gitu, gitu gak ada, oh kalau, itu, waktu itu Jonathan gak bilang, oh Jonathan Halim, iya, oh Jojo, dia bilang, dia gak ekspek, ekspecie kayak gitu, tapi gitu doang, oh oke, iya, 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 terus Owen kemarin juga tau itu bercanda ya, iya tau, itu just clip, iya kayak, a lot of people, tau itu bercanda, cuma mungkin, ada yang, oke, itu, terus menurut kalian, patron sekolah mana yang terlalu ketat, yang menurut kalian harus dilonggarin? Bout word, apa? Bout word paling gak, enggak loh, apa? masa gak, so, masa kamu bilang kayak, oh sesuatu kayak goblok, karena gue tanya tuh Sari, Bo, bodoh atau goblok itu banget, iya, kalau ke orang, jadi kalau ke objek, enggak dong, masih tetap, enggak masuk akal sih, oke, jadi, menurut Owen, kata bodoh sama goblok, itu harusnya, masuk whitelist lah ya, whitelist latinya, kan kalau sebutin orang, iyalah mungkin itu, karena kayak sakitin mereka, tapi kalau ke, eh, kalau ke bareng-bareng lain kan itu, enggak harusnya kan, iya, iya, kadang gini sih, mungkin ya, kita mungkin keselama satu, sesuatu, lalu kita, pukul meja, bodoh gitu, oh enggak, enggak sampai sepulang, enggak, maksudnya kan kurang enak juga, pelan banget, oh pelan, kayak, oh bodoh banget gitu kan, kayak, masuk ke hitung gitu, sebenarnya kata bodoh itu, kita udah itu, enggak boleh pakai loh, sebenarnya, kata bodoh sama gila, gila itu kita harus ubah dengan, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, kita udah enggak boleh kata sepulang gila, bodoh itu juga ada, kita udah enggak boleh pakai, kita harus, apa, pokoknya ada kalimat apa gitu, karena waktu itu, Deddy Corbusier, podcastnya, pernah kena asomasi, karena dia sebut kata gila, kena asomasi, jadi itu memang word yang kita harus hati-hati, oke, selain itu, bodoh goblok apa lagi, yang menurut Owen, ini, terlalu, kadang tuh, kayak, gurunya, tiba-tiba bilang misalnya, enggak boleh ini, enggak ada di aturan sekolah, enggak ada, enggak ada, aturan sekolah enggak ada bilang enggak boleh, terus tiba-tiba, dia bilang, satu, dua, tiga, warning ya, langsung dikasih warning, kita minta penjelasan emang, kenapa enggak boleh, dia langsung, dia burunya bilang, ignoring teacher instruction, padahal, alasan ngelarangnya tuh, enggak jelas, contohnya apa yang dilarang, masih ingat enggak, enggak, ingatnya itu doang, kayak, enggak, enggak jelas, tiba-tiba, ignoring teacher instruction, kadang ignoring itu, misalnya, kalian harusnya guru lagi jelasin, kalian jalan-jalan, enggak, enggak, misalnya lagi ngobrol-ngobrol, gimana ya, biasa ya, kalau masih ingat sih, lebih baik, jadi kita bisa bahas, kalau enggak ingat juga, susah juga, oke deh, sambil mikir, oh misalnya nih, ingat apa, kan biasa Dilbert duduk ke samping Elvira, pindah ke kursi, terus pas Peter duduk di samping kita, tiba-tiba langsung disuruh balik, enggak boleh katanya, oh Peter kalau pindah enggak boleh, kalau si Vira boleh, si Dilbert, oh Dilbert boleh, bias, kan mereka tahu ke, terlalu bias, mereka itu bahan, tahu murid itu beristik, nanti enggak, karena kita enggak ada ngomong, iya, 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 mungkin ada trauma di masa lalu, dimana kalau kalian ngumpul sama-sama, itu selalu berisik, iya, iya kan, jadi mereka itu prevent lah, jadi makanya, iya, itu sih wajar lah ya, tapi ada satu lagi, yang telat nih, ini nih, yang benar enggak masalah akal nih, kan, fingerprintnya tuh, kan, kita kan tahu, waktu yang paling akur pasti di HP kita, karena internet apa-apa kan, oke, oke, pas kita cek, cek punya, kayak teman-teman lain, di waktu mereka, semua waktu itu pas, kayak beda, berapa, kayak setengah detik, kayak dua, tiga detik kan, tapi fingerprintnya nih, ini tuh beda 30, 40 detik kan, kan lebih cepat kan, masa i, i kan 7, 16, ada kan, berapa bulan lalu, 7, 16 datang kan, itu kurutnya, 7, 15, 58 dekeskan kan, tapi itu kemis, habis itu miss, habis itu sekali-sekali lagi, 7, 16, 02, padahal itu cepat 40 detik, sekali komplain ke buksari, enggak bisa, tetap hitung, aku bilang, buk itu udah cepat, habis itu, beda dua detiknya, buk, dia bilang, gak bisa tetap hitung, kenapa, dia bilang, emang gitu, kalau itu kayak kecepatan, kalau itu salah mesin, bukan salah kita, kita tetap on time, jadi ada selisih 40 detik, sekarang masih selisih 40 detik, masih, enggak tau sih, buk sari bilang dia udah perbaikan, kayaknya udah enggak deh, aku udah cek kayaknya enggak, oke lah, saya kira 2-3 menit, habis komplain ini, langsung buk sari bilang, oke, tahun depan kan, mereka kasih kayak, 2 menit, 2 menit waktu, untuk 1 bulan, kayak kelebihan telatnya, jadi kayak toleransi, jadi sekarang udah oke lah ya, ada lagi, Peter, apa yang menurut Peter, apa aturan yang terlalu strik, enggak ada sih, cuman enggak suka aja, aturan kumpul HP, oh, harusnya gimana, harusnya, ya, gitu deh, Peter, tahu enggak, si Excel ada main game, di tabletnya, di dalam kelas, oh, yang serliat kan, tau enggak, kapan, ada saya enggak, kalau enggak ada saya, saya enggak ada, waktu itu pajaran itu, karena tablet besar aja, Excel masih berani main, tapi kalau barang kecil, misalnya dalam, ini, terus kalau misalnya, kalian buka situs porno, kan kalian enggak akan berani, kalau di laptop, kenapa? karena kan layarnya besar, kalau di ujung ruangan, masih bisa kalau mau, maksudnya gampang ketahuan lah, kalau di laptop, lain layar besar, tapi kalau di HP, kalian bisa sembunyi, kalau kalian mungkin oke, tapi kalau anak-anak yang masih, belum tahu, yang baru grown up, yang baru masuk kelas 7, sangat gampang untuk hide barang-barang itu, kan dulu, kan ingat kan, minggu lalu, kayaknya kita masih boleh, bawa HP ke kantin ya, untuk scan QR code, kan sekarang udah enggak boleh, kenapa? karena Dennis, dia kenapa? gini, saya lihat kok di kantin kok, dia masih main HP, bolehkah bawa HP ke kantin, oh dia bilang, oh buat itu QR code, oh yaudah, waktu itu saya masih belum gimana, inilah, tapi besoknya, pas dia ke kantin lagi, saya lihat dia tuh keasihkan, tau gak yang kasus yang, si Steven sama si Darren, dari lift itu kan, mereka nonton itu di HP, di kantin, jadi mereka telamat naik kelas, oh waktu itu, karena kelas 12 ngomong, kenapa nih, gak boleh-baikir, di kantin, pasti kan eksosal fitur, ternyata kita, yaduh, fitur kita di blame ya, kami nyebar langsung simpan, itu sebenarnya karena Dennis, waktu itu saya tanya Dennis, Dennis kamu kok bisa bawa HP, oh scan QR code, oh saya baru tahu, boleh ambil HP, karena akan banyak masalah, mungkin kalau kalian yang disiplin, pegang HP bisa disiplin, tapi kalau anak-anak kelas 7 kita boleh kan, atau kelas 9 kita boleh kan, mereka masih anak-anak, masih belum tahu, mana benar-mana yang salah, nanti mereka pakai, buat yang aneh-aneh, jadi khusus SFA boleh dong, susah juga, mereka nanti lihat, kok abang saya boleh, kok saya gak boleh, karena mereka masih, masih kecil, nanti depannya panjang, susah, tapi yang udah ngapakan sekarang, kan juga kita bisa, buka laptop, bisa apa, kan pelajarannya semua bisa di Google di laptop, jadi kan sebenarnya kalau gak ada HP pun masih oke, kalau gak kumpul HPnya di kelas saja, di fakulti bisa gak, setidaknya ada disediain container gitu, nanti kita kumpul HP di situ, kalau mau hotspot tinggal hidupin, udah taruh lagi, di kelas gitu, nanti taruh kotak gitu, kalau di kelas nanti pas break, siapa yang jagain barang itu, kan CCTV juga, terus kalau kelas kita juga gak pernah kosong kan, gak pernah, soal pas, pasti ada orang, nah itu nanti kalian nih, cari ada guru-guru yang, ya cuek-cuek lah, yang gampang untuk, di break aturannya, nanti kalian ambil HP, guru itu mau tegur kalian, lihat Peter badannya besar, yaudah lah gak usah, kadang-kadang gitu juga, enggak lah, terus kayak, kalau kita bisa simpan HP di kelas, malah lebih enak soalnya, kalau kita mau order GoFood, repot banget balik ke fakulti, atau pakai kotaknya ada kuncinya, berarti guru yang pegang kuncinya, kunci loker dia sering hilang, nah itu, no comment, sampai hilangin, tapi gak pernah pakai loker, dulu kenapa loker kita banyak ganti, karena kunci hilang semua, gak pernah pakai, mari kita ganti loker, ya tapi itu small issue lah ya, kelas sekolahnya juga gitu, bahkan akan kumpulan, kecuali kalau saya ada tahun sekolah, yang mereka gak boleh buat laptop, itu, maksudnya gak usah pertama sekolah deh, sekolahnya bukan yang high class, dan semua siswa gak punya laptop, jadi mereka boleh bawa hape, jadi mereka bisa searching-searching gitu, karena mereka gak punya laptop, kalau kalian punya privilege untuk punya laptop, itu, gitu, 9.18, kalian udah jam masuk ya, nanti kita closing ya, 5, 4, 3, 2, 1, close the door, tapi lebih bagus, tidakniej��ai hurts, benih badgesan teriode, yaaah, pasti kalau tidak kalah, tapi kalau tidak terutama lebih bagus, maintenance, ITOKもrezikannya, benihan,